Bikin sayap ayam pedas lengkap dengan saus keju Halo guys, Assalamualaikum Di tangan aku udah ada sayap ayam pok 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 Hari ini aku mau bikin sayap ayam pedas Atau kalau kata orang Inggris, fire chicken wings Ini aku udah mulai nyiapin bumbu, ada bawang putih aku geprek-geprek Terus dialusin Untuk sayap ayamnya udah aku cuci sampe bersih Nah ini mau aku kerat-kerat Ini kemarin aku beli 1,5 kg Kalau nggak salah harga 1 kg-nya itu 18.000 Ukurannya lumayan gede-gede 1,5 kg isinya 11 piece Oh iya, ini nanti tuh bakalan aku bikin kayak yang di Ricis itu loh guys Ada saus kejunya gitu Selesai aku kerat-kerat-kerat-kerat Waktunya aku bumbuin Ada bawang putih, garam, penyedap rasa secukupnya Lada bubuk Dan ini yang bikin beda, aku tambahin bubuk paprika Kalau kalian nggak ada bubuk paprika Bisa banget diganti pakai bubuk cabai ya Bubuk paprika ini biasanya adanya di supermarket Kalau di minimarket nggak ada Aku udah muter-muter nyari Setelah bumbunya tercampur merata Waktunya kita brongsong You know brongsong Ini loh, ditutup pakai plastik kayak gini Kita diemin, kita cuekin Selama 30 menit Nggak usah diapa-apain Dan sekarang lanjut Aku mau bikin adonan tepung keringnya Sama kayak bikin ayam crispy pada umumnya Di sini aku pakai tepung terigu Nggak usah bingung pakai merek apa-merek apa Yang penting tepung terigu Selanjutnya aku tambahin juga ini tepung maizena Aku pakai 2 sendok Lanjut, ada paprika bubuk Lada bubuk Aku tambahin juga soda kue Dikit aja Ada daun oregano, kalau kalian nggak ada Di skip aja Dan yang terakhir, penyedep rasa ayam 1 bungkus Udah deh, tinggal kita aduk-aduk Jadi satu kesatuan yang gurih banget Sayap ayam yang dari tadi diem-diem baik Langsung aja kita buka Sedangkan sekarang, waktunya wajan glowing tampil Kita tambahin minyak biar makin glowing Kalau goreng kayak gini, ngasih minyaknya jangan nanggung-nanggung Jangan pelit-pelit sayap ayam yang dari tadi diem-diem di pojokan Langsung aja kita masukin ke adonan tepung kering Kita guling-guling, kita awur-awur Tapi mangkoknya kekecilan, sebel deh Lanjut, kita masukin ke pencelupan air selama 3 detik aja Nggak usah lama-lama Oh iya, ini air galon biasa, bukan air es atau air dingin gitu Lanjut, cemplungin ke adonan tepung, kita awur-awur lagi Udahlah, pokoknya prosesnya tuh sama aja kayak kita bikin ayam crispy Biar hasil gorengan ayamnya nanti keriwil keriting dan bergidil Kita kasih pencelupan 2 kali Nggak usah lama-lama, kita balikin lagi ke adonan tepung Udah gitu aja, awur-awur Setelah ini langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas Tapi ingat, untuk gorengnya jangan pake api gede-gede Api sedeng-sedeng aja, biar nggak goseng di luar Hmm, karena disini aku punya suami Jadi aku minta tolong ke suami buat bantuin goreng Sedangkan aku bikin adonan lagi Yah, walaupun kalo masak apapun Kalo udah dibantuin suami, itu tuh agak bawel ya Belum lagi ngeyel, kalo ini tuh belum mateng Ini tuh kurang gosong Padahal kita para istri lebih tau Itu udah mateng apa belumnya BTW in the busway, ini kita udah masuk ke penggorengan kedua Minyaknya udah mulai butek, oh iya Buat yang masih bingung, nyari daun oregano dimana Kalian bisa beli di supermarket ya Atau beli online Harganya sih murah Satu botol cuma Rp7.000 Tapi ya gitu, nggak di semua tempat jual Aduh, ini tuh aku goreng ayamnya lama banget Soalnya sekali goreng itu aku cuma 3 piece-3 piece nyemplunginnya Kita skip aja Sekarang lanjut kita bikin saus pedasnya Yang pertama ada saus hot lava Terus lanjut aku tambahin saus sambal Saus tomat Dan yang terakhir ini yang bikin mantep Bikin nendang, boncabe Kalau kalian suka pedas, tambahin banyak-banyak Satu botol juga nggak apa-apa Terus udah, diaduk-aduk Dan kita cemplungin ayamnya Aduh, lagi-lagi mangkoknya kekecilan Ya sudah, aku ganti ke mangkok yang lebih gede Padahal ya, dari tadi tuh suami udah ngingetin Pakai mangkok yang gede Pakai mangkok yang gede Tapi aku ngeyel Untuk ayam gorengnya ini Nggak semuanya aku pedesin Aku cuma nyemplungin 4 aja Ih, seru banget guys Nguyeng-nguyel ayam di saus pedas kayak gini Pokoknya ini dijamin rasanya sama banget Kayak yang diricis, siap-siap Ini dia penampakan fire chicken wings aku Hmm, aduh ini enak banget tau Saus pedasnya udah Sekarang aku mau bikin saus keju-nya Pertama-tama kita lelehin dulu ini margarin Di atas teflon jelek Kita lelelelelehin Tambahin 1 sendok tepung terigu Diaduk-aduk Terus kita tambahin susu cair Pokoknya untuk merek bebas Yang penting susu cair yang plain kayak gini Yang nggak ada rasa-rasa gulanya Lanjut kita tambahin setengah bungkus bumbu kentang goreng Ini yang rasa keju Aku belinya di minimarket ya Ada banyak Lanjut, ini kita rata-ratain Terus aku tambahin ini keju yang lunak Aku pakenya setengah bungkus aja Udah deh, tinggal kita aduk-aduk Sampai nggak ada yang bergerinjil-gerinjil lagi Biar warnanya makin pekat Aku tambahin pewarna makanan kuning tua Kita aduk-aduk, kita ratain Kalau kayak gini kan warnanya udah bagus ya Dan ini saus kejunya udah jadi Gimana? Guam, pangpol kan bikinnya? Iyalah! Ini dia ayam krismi yang masih original Plus saus kejunya Sedangkan ini ayam krismi yang udah kecampur sama saus pedas Waduh, dua-duanya enak sih Hmm, seperti biasa Kalau udah masak ya sudah Ayo kita makan Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Sebelum makan Tapi kali ini aku makannya nggak pake nasi Langsung aja aku potek ini ayamnya Dan ini tuh empuk banget guys Kita towelin ke saus keju Dan hmm, enak banget Udah sama kayak diricis Tapi ya kalau kalian emang nggak suka saus keju Kayaknya tetep bilang ini nggak enak deh Menurut aku saus kejunya ini udah sama banget Kayak yang biasa aku makan diricis Rasanya, aromanya, gurinya udah sama banget Dan sekarang aku mau nyobain yang ayam pedasnya guys Dari warnanya menggoda banget nggak sih Merah-merah pedas-pedas Nggak lupa aku cocok juga pake saus keju Kalau diricis ini kayaknya untuk pedasnya ada di level 3 guys Karena lumayan pedas Tapi nggak yang pedas banget Soalnya takutnya suami aku nggak doyan Kalau pedas-pedas banget Nggak usah tanya deh rasanya mirip apa Nggak udah pasti mirip banget Jadi kalau di tempat kalian itu Nggak ada tempat makan yang namanya ricis Tenang aja Kalian masih bisa bikin sendiri di rumah Oh iya, aku ucapkan Alhamdulillah untuk makanan hari ini Buatnya mau bikin Silahkan coba Dan boleh banget tag aku ya Oke deh, kalau gitu Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya guys Bye-bye 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 Terima kasih.